kenapa anak ibu harus dikirim ke pesantren kenapa anak ibu harus dipastikan ilmu pengetahuannya biar benar dan lurus masukin pesantren karena pondok pesantren salah satu lembaga keagamaan yang mendidik putra-putri ibu ibu dan bapak anaknya dikirim ke pesantren agar mereka dididik ilmu agama sesuai dengan rujukan langsung kepada rasulullahi muhammadin sallallahu alaihi wassalam contoh paling sederhana yang ngajar disini salah satunya adalah kuskomarus zaman kuskomarus zaman ini putranya kainasir karena kuskomarus zaman adiknya kehidayatullah putranya kainasir kainasir nanti berguru kepada ayahnya sampai nanti berguru bertemu kepada rasulullahi muhammadin sallallahu alaihi wassalam jadi hal pertama kenapa anak ini dimondokkan kenapa anak dimasukkan pondok pesantren biar gurunya punya sanad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati